Intro Hai guys, selamat datang lagi di channel aku Lenny Kali ini aku bakalan shoppihol dan try on kaos overs aja Pokoknya untuk kaos oversize yang aku beli ini tuh Untuk harga dan modalnya itu sangat bervariasi Tapi bener-bener ngehits banget ya Kalian wajib check out sih Dan buat kalian tenang aja Pastinya aku bakal cantumin semua link Pembelinya di description boxnya aku Untuk memudahkan kalian nantinya check out di Shopee Dan buat kalian yang sapok sama baju Atau outfit filming yang aku pake hari ini Aku juga bakal cantumin semua link Pembelinya di description boxnya aku Jadi kalian tinggal klik aja ya Oke sebelum lanjut Kalian bisa like, komen dulu di bawah Dan buat kalian yang baru gabung Jangan lupa untuk subscribe dulu ya Subscribe Tekan juga loncengnya Agar kalian bisa dapat notifikasi Dari setiap video terbaru aku Kalau udah ucapin terima kasih Buat kalian yang udah subscribe Dan disini aku mau langsung aja Untuk Shopee Hall Try on kaos oversize-nya Oke guys disini aku bakal langsung aja Untuk review kaos oversize yang pertama ya Dan ini dia untuk kaos oversize yang pertama Pasti kalian tuh gak asing sama kaos oversize Yang super ngehits ini Kaos oversize yang estetik ya Dan untuk kaos yang pertama ini aku beli di Toko Intan Purwati 12345 Karena toko ini tuh banyak banget Menyediakan t-shirt-t-shirt atau kaos oversize Yang super kekinian banget Dan estetik kayak gini ya guys Dan untuk kaos pertama ini Ini tuh namanya t-shirt face line ya Karena untuk motifnya itu motif face kayak gini Face estetik kayak gini Dan untuk ketersediaan warnanya tuh Sebenernya disini bervariasi ya Ada warna hitam, putih, abu-abu Pokoknya banyak pilihan warnanya Cuma untuk satu warnanya tuh pake seri gitu ya guys Dan aku tuh pilih yang warna hitam Dan untuk serinya sendiri Dia tuh dari B1 sampai B12 ya Dan untuk aku sendiri ini Aku pilih yang B3 ya Jadi untuk B3 tuh maksudnya tuh motifnya Motifnya tuh beda-beda Dan aku pilih yang seri B3 ya namanya Untuk ukurannya sendiri disini All side ya All side, oversize gitu Dan untuk all side-nya sendiri disini Untuk lingkar dadanya sendiri 130 cm Bener-bener oversize ya Untuk panjang bajunya sendiri disini 70 cm Dan untuk panjang lengannya itu 50 cm ya Jadi ini tuh bukan lengan pendek Tapi ini tuh lengan tanggung gitu Jadi ini tuh lengan oversize tanggung ya guys Jadi kayak Agak di bawah siku gitu sedikit Disini aku bakal langsung aja Untuk review lebih detail ya Jadi untuk bahannya sendiri disini tuh Bahan kartun kombed yang berkualitas Tipis Tapi gak terlihat tipis Tapi bener-bener super adem banget Nyaman banget dipakenya Dan untuk motif face line-nya sendiri Ini tuh sablon ya Dan sablonnya itu berkualitas kayak gini Jadi dia tuh kayak Gak mudah pecah gitu Kalau kalian cuci Di mesin cuci gitu Dan untuk lengannya sendiri Kayak gini Lengan oversize ya Pokoknya nyaman banget Tapi kalau aku sendiri Kalau pakai ini tuh Biasanya aku Pakai manset tangan juga sih ya Jadi biar dia tuh Menutupi sampai sini Tapi buat kalian yang Gak pakai manset tangan Juga ini lebih Bagus juga sih Karena ini agak di bawah siku Gitu ya guys Untuk bawahnya sendiri Kayak gini Dia tuh polos aja Kayak gini Dan untuk jahitannya tuh Super rapih banget ya Pokoknya kalian tuh Bener-bener waji banget Punya Untuk kaos oversize yang ini Untuk t-shirt Oversize face line ini Aku boleh diharga Rp89.000 Dan kalian tuh wajibunya ya Karena ini ngehits banget Sering banget dipakai Sama Selegram Maupun Selep TikTok gitu Dan disini aku bakal langsung aja Untuk review try on-nya Untuk kaos yang pertama Jangan lupa Langsung lanjut aja Untuk kaos oversize yang kedua ya Jadi ini dia Untuk kaos oversize yang kedua Ini tuh bener-bener Kaos oversize yang Gak kalah ngehits Dari kaos yang pertama tadi Dan untuk kaos yang kedua ini Aku beli di toko By Razi ya Karena untuk toko ini tuh Bener-bener Dia itu menyediakan Atau emang dia itu Memproduksi semua Kaos-kaos oversize ya Disini Dan untuk namanya sendiri Ini tuh T-shirt by Razi sendiri ya Untuk warnanya sendiri Disini tuh Ada sekitar 10 warna Dan untuk aku sendiri Pilih yang warna coffee ya Jadi untuk warna coffee nya Itu bagus banget Aku juga kayaknya Gak pernah sih punya kaos Yang warna coffee Kayak kombinasi sama hitam Kayak gini ya guys Dan untuk ukurannya sendiri Disini tuh tersedia Dari M sampai XL ya Dan tentunya aku pilih Yang size yang paling besar Yaitu size XL Untuk size XL nya sendiri Disini untuk lingkar badannya 124 cm Sangat-sangat oversize Dan untuk panjang Bajunya sendiri disini tuh 72 cm Kalau gak salah Pokoknya ini tuh 70 cm lebih ya Disini aku bakal Langsung aja review Lebih detail Jadi untuk bahannya sendiri Disini tuh Combat 30S Mungkin disini tuh Kualitas 30S kali ya Maksudnya aku juga gak ngerti sih Tapi menurut aku Untuk bahannya sendiri Ini kayak lebih tebal Dari yang kaos yang pertama Cuma ini tuh juga Super adem banget Dan bener-bener Kaosnya tuh Super keliatan mahal ya Bener-bener tuh Pokoknya kalian tuh Kalau pake ini Bener-bener keliatan Kaos-kaos mahal gitu ya Keliatan pokoknya Dan untuk kerahnya sendiri Ini lumayan tertutup Jadi buat kalian yang berhijab Kayaknya gak usah Pake manset leher ya Kalau pake hijab Disini juga kayak ada Brand by Razinya gitu Untuk kaosnya tuh Ini tuh kaos polos ya Kalau untuk yang tadi kan Kombinasi motif sablon gitu Kalau disini tuh Kombinasi aksen saku Gini ya Jadi ini tuh Aksen sakunya tuh hidup ya Saku hidup Dan warna hitam Jadi coffee Dia itu kombinasinya Sama warna hitam Lumayan bagus juga sih ya guys Untuk lengannya sendiri Ini lengan standar kaos ya Cuma dia agak panjang sedikit Karena aku beli ukuran Yang XL ya Yang extra light gitu Pokoknya kalian Kalau beli Disesuaikan aja Sama ukuran Berat badan kalian ya Kalau aku sih Bener-bener kalau yang oversize Bener-bener pengen beli Yang super oversize Aku tuh bener-bener saranin banget sih Kalian beli Dan untuk harganya sendiri Aku beli di harga Rp81.000 aja Kita tuh udah dapetin Kaos yang super bagus Dan kekinian Ngehits banget ya guys Disini aku bakal langsung aja Untuk review try onnya Kaos yang kedua Sampai jumpa di video selanjutnya Lanjut disini Lanjut disini aku bakal langsung aja Untuk review Kaos oversize yang ketiga ya Dan ini dia Untuk kaos oversize yang ketiga Ini juga super ngehits banget ya Dan aku beli di Tokoradea.cloth ya Karena disini juga Menyediakan berbagai macam Kaos oversize Dan aku juga sangat rekomendasikan Toko ini ya Kalau kalian lagi cari Kaos oversize Untuk kaos oversize yang ketiga ini Namanya tuh Kaos crop Tee oversize ya Jadi ini tuh crop Karena dia tuh dipotong ya Nggak sepanjang yang tadi ya Dan untuk pilihan warnanya sendiri Disini tuh ada sekitar 10 pilihan warna ya Pokoknya lengkap banget Warnanya sih ya Menurut aku Dan aku pilih yang smoke grey ya Jadi ini tuh kayak Abu-abu muda gitu Aku suka Karena aku punya celana Yang warna kayak gini Jadi nanti bisa disevelin Sama celana aku Dan untuk Sidenya sendiri Disini ada 2 size Ada size standar Sama size yang jumbo ya Dan pastinya aku pilih Yang size jumbo Untuk size jumbo nya sendiri Disini untuk lingkar dadanya Itu sekitar 130 cm Dan untuk panjang badannya Itu sekitar 49 cm aja ya Karena ini crop Jadi untuk crop nya sendiri Kayak gini ya Dia tuh bener-bener Dipotong gitu Jadi ini tuh Nggak ada jahit tepinya ya Bawahnya Bener-bener kayak dipotong gitu Jadi disini aku bakal review lebih detail Jadi ini tuh untuk bahannya sendiri Kaos combat yang 20S ya Jadi ini tuh kualitas yang 20S Jadi dia tuh menurut aku lebih tebel Dan agak lebih kaku ya Jadi Ternyata untuk kaos combat itu Untuk kualitasnya itu Makin tinggi Makin bagus ya Dan makin rendah itu Kualitasnya malah menurut aku Lebih rendah gitu Ini tuh lebih tebel Lebih kaku Tapi masih nyaman dipakai ya guys Bener-bener Tuh katun combatnya Bener-bener nggak keliatan Murah sama sekali ya Kalau yang untuk Kaos yang kedua ini Ini tuh combat yang 30S Jadi dia tuh agak tipis Tapi adem banget Kalau yang ini Kaos combat Untuk bahannya itu Kaos combat yang 20S Dia lebih tebel Tapi malah aku lebih suka Yang kualitasnya lebih rendah ya Karena dia tuh lebih tebel gitu Dan untuk Atasnya sendiri Dia tuh kayak ada brandnya gitu Disini ada benang Dan untuk dikerahnya sendiri Disini ada brand ya Kayak gini Radea ya Terus disini Untuk kerahnya sendiri Dia tuh kayaknya Tertutup juga sih Kayak nggak usah Pake tambahan Manset kerah gitu Dan untuk lengannya sendiri Disini lengan oversize ya Jadi dia tuh hampir Mencapai siku ya Tuh Dia tuh hampir sama Panjangnya Sama bajunya gitu Tuh lengan oversize tuh Kayak gini ya Jadi dia itu Bener-bener oversize Dan disini Kaosnya polos aja ya Cuma disini ada Aksen saku Tapi satu warna ya Dan ini tuh Saku hidup Satu warna Sama bajunya Kayak gini Dan aku tuh bener-bener Rekomendasiin banget sih Kalian punya Karena ini super ngehits juga Tuh untuk jahitannya Semuanya rapi Pokoknya dari toko yang pertama Sampai ketiga ini Aku tuh rekomendasiin banget Dan untuk kaos yang ketiga ini Aku beli di harga Rp60.000 aja ya Disini aku bakal langsung aja Untuk review try onnya Untuk kaos yang ketiga Sampai jumpa ya Sampai jumpa ya Langsung lanjut aja Untuk review kaos oversize yang keempat Atau kaos oversize yang terakhir ya Jadi ini dia Untuk kaos oversize yang terakhir Dan ini tuh aku review yang terakhir Karena ini tuh aku beli Yang paling murah ya Di antara yang kaos Aku sendiri yang pertama Ini tuh yang paling murah Dan aku beli di toko Trendmillennial.passion ya Trendmillennial.passion Dan disini juga Kayak menyediakan kaos-kaos oversize Kayak import gitu sih ya Menurut aku Tapi kualitasnya Menurut aku standar ya guys Dan aku rekomendasiin banget Untuk kaos ini sih Menurut aku kalian pake Buat di rumah aja ya Kayak buat sehari-hari gitu Juga lumayan Untuk kaos ini sendiri Ini tuh namanya Kaos oversize Florida ya Jadi ini tuh motif Florida Donald Duck Dan teman-temannya gitu ya Dan untuk warnanya sendiri Disini tuh tersedia 6 pilihan warna Dan aku pilih yang warna putih Untuk ukurannya sendiri Disini All size 3L ya Dan untuk All size-nya sendiri Disini untuk lingkar dadanya Sekitar 120 cm Dan untuk yang badannya sendiri Sekitar 65 cm ya Untuk lengannya ini standar ya Jadi untuk kaos biasa Untuk review lebih detailnya Kayak gini Jadi untuk bahannya sendiri Disini tuh Bahan kaos Rayon Soft Jadi ini tuh tipis banget Merawang banget Jadi kalian tuh pernah gak sih Beli kaos yang 100 ribu tiga gitu Ini tuh mirip banget Sama kaos yang 100 ribu tiga Aku pernah beli Tapi ini tuh lumayan Buat dipakai sehari-hari Di rumah ya guys Dan untuk gambarnya sendiri Ini sablon Tebal banget sih Menurut aku ini Gampang pecah Untuk sablonnya Aku gak saranin kalian Cuci di mesin cuci Dan di setrika ya Jangan di setrika juga Karena ini tuh Kayaknya gampang pecah gitu Untuk keseluruhan Jahitannya tuh Menurut aku rapih Ya tuh Rapih kayak gini Dan dia itu Agak nerawang gitu tuh Untuk teksturnya kayak gini Dan kalian tau Ini tuh aku beli Di harga berapa Di harga 24 ribu aja Ini tuh bener-bener Super Super murah banget Dan aku tuh Rekomendasiin banget sih Toko ini Karena banyak banget Menyediakan Banyak kaos Kayak kaos-kaos import gitu Dan lumayan sih Kayaknya buat dijual lagi Lumayan deh Dan di sini aku bakal Langsung aja Untuk review Try on kaos yang terakhir Terima kasih telah menonton Dan itu dia tadi Untuk racun kaos Oversightnya Dari aku Dan aku juga udah Review dan tie on Lebih detail Mudah-mudahan kalian suka Dan menjadi Rekomendasi yang tepat Buat kalian yang lagi Cari kaos Oversight Yang kekinian Dan ngehits banget ya Bahan nyaman banget Dan aku rekomendasiin Banget ya Semua tokonya Buat kalian Check out-check out Di toko itu Dan aku ucapin terima kasih Buat kalian yang udah Ngikutin video aku Dari awal Sampai akhir video ini Dan kalian jangan lupa Untuk subscribe Comment, like Dan share agar channel Ako semakin berkembang Dan sampai jumpa See you next on my video Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax